Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taifahalukum, apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya Selamat bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Arab Padahal untuk pembahasan hari ini kita akan belajar tentang na'at Baik anak-anak silahkan kalian siapkan buku paket Bahasa Arabnya Buka halaman 6 dan 7 dan siapkan juga Buku tulis, pingsil, penghapus dan alat tulis lainnya Anak-anak na'at itu disebut juga dengan istilah kata sifat Padahal definisi dari na'at adalah Kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya Jadi dalam bahasa Arab Jika ada kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya Itu disebut dengan na'at Di sini Bu Inan sudah menyiapkan 5 buah contoh na'at Yang bisa kalian lihat Untuk contoh na'at yang pertama ada Wasiun untuk muzakar Wasiatun untuk mu'anas Artinya luas Yang kedua Naldifun untuk muzakar Naldifatun untuk mu'anas Artinya bersih Yang ketiga Tawilun untuk muzakar Tawilatun untuk mu'anas Artinya panjang Yang keempat Yang keempat Murot tabun untuk muzakar Murot tabatun untuk mu'anas Artinya rapih Dan yang kelima Mahirun untuk muzakar Mahirotun untuk mu'anas Artinya pandai Supaya lebih memperjelas lagi Dan mudah-mudahan bisa kalian pahami Ibu juga sudah menyiapkan beberapa contoh na'at dalam kalimat Untuk contoh yang pertama Kalian lihat tulisannya Haldal baitu naldifun Rumah ini bersih Naldifun sudah mu'intan beri warna merah Nah naldifun adalah na'at Bersih artinya Dia menerangkan tentang keadaan al baitu Bagaimana anak-anak? Sudah mulai terbayang Dan sudah mulai hafal Sudah mulai faham Sekarang kita lihat lagi contoh na'at dalam kalimat yang kedua Di sini bu'intan memakai Kalimat mu'anas ya Hadihi Al-Gurfatu Wasiatun Semuanya mu'anas ya Hadihi Al-Gurfatu Lihat tulisan Al-Gurfatunya diakhiri oleh Ta'marbuto Atau ta'bulat Begitu juga dengan na'atnya juga harus Mu'anas Wasiatun Sudah bu'intan beri tanda Atau sudah bu'intan beri warna merah Artinya Ruangan ini luas Kita lihat lagi Contoh na'at dalam kalimat yang ketiga Ini contoh mu'anas ya Dalika Rofun Murot tabun Rak itu Rapih Ya Murot tabun na'at Dia menjelaskan kata sebelumnya Yaitu Rofun Kita lihat contoh yang Keempat Di sini bu'intan juga menggunakan Kalimat mu'anas ya Tilka Al-Mistorotu To'wilatun Tilka Al-Mistorotu To'wilatun To'wilatun Ya Menjelaskan tentang Keadaan Al-Mistorotu Yang artinya Penggaris itu Panjang Nah Anak-anak Yang terakhir Kita lihat lagi contohnya Dalika Liwaun Murtafiun Bendera itu Tinggi Ya Murtafiun Menjelaskan Liwaun Murtafiun na'at Sudah bu'intan beri tanda Warna merah Itu beberapa contoh Dalam kalimat Di sini juga bu'intan sudah menyiapkan beberapa contoh na'at Silahkan kalian hafalkan Kalian baca ya Supaya nanti jika kalian membuat kalimat sederhana Bisa lebih mudah ya Karena di sini sudah ada contoh-contoh na'atnya Nah Anak-anak Tugas kalian selanjutnya Yaitu silahkan mengerjakan latihan Tiga Di halaman tujuh Buku paket bahasa Arab Ya Perintahnya Do Na'atan Munasiban Fil Makanil Farori Artinya Isilah titik-titik di bawah ini Dengan kata sifat yang tepat Ya Namun sebelum mengisi Kalian harus tahu dulu Apa arti Dalam bahasa Indonesia Ya Silahkan dikerjakan Jika sudah selesai nanti Jangan lupa diberi tanda tangan ayah atau ibumu Dan diberi tanggal hari ini Baik anak-anak Penyampaian materi hari ini sudah selesai Ya Silahkan kalian kerjakan Tugasnya Selamat mekerjakan tugas Jangan lupa rajin belajar Rajin membaca dan jaga kesehatan di rumah Baik anak-anak Bu Intan Jika ada yang belum Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan Atau belum paham Silahkan kalian bisa putar kembali video ini Atau kalian bisa tanyakan langsung ke ibu Bisa telepon Atau bisa melalui JAPRI Ya Ke nomor WA ibu Baik anak-anak Bu Intan ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila liko Jika kalian suka �